Pemkot Solo kembali menggelar event budaya berupa Festival Payung Indonesia di Taman Balai Kambang Solo mulai Jumat kemarin. Festival Payung ini menjadi bagian kalender event Pemkot Solo setiap tahun. Setelah absen selama dua tahun karena pandemi, Festival Payung Indonesia 2021 kembali digelar di Solo, Jawa Tengah dan mengusung tema This Two Shall Pass. Festival ini merupakan yang ke-8 diadakan di Taman Balai Kambang, Solo. Sebelumnya, Festival Payung diselenggarakan di Candi Perambanan, Yogyakarta. Festival Payung ini sebagai bagian langkah Pemkot Solo untuk mendukung pemulihan ekonomi dan membangkitkan ekonomi kreatif. Menurut penyelenggara acara, Heru Prasetyo, selama pandemi justru para pengrajin Payung mampu menciptakan kreasi-kreasi baru dan kini, penambah penjualan digital dengan memanfaatkan aplikasi jual-beli online. Ini menarik pada di masa pandemi ini lahir karya-karya baru, payung top, patung, payung dari berbagai kreasi yang memang menurut saya sangat menarik, itu selalu ditampilkan ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu era kebangkitan payung tradisi kita di masa pandemi, membangkitkan parisata dan salah satu yang utama adalah selalu membangkitkan optimisme. Selain untuk melestarikan kerajinan payung tradisional Nusantara, festival ini juga sekaligus sebagai upaya mempertemukan pelaku industri kreatif payung dan penggiat seni karena apa? Untuk yang tahun ini stunnya lebih banyak ya daripada yang dulu-dulu kayaknya. Ya terus aneka jenisnya tiap stun itu juga beda juga, maksudnya lebih variasinya banyak sekarang juga sih daripada yang kemarin-kemarin. Dari mulai pintu masuk sampai ke sini semua harus taat prokes, kita haruskan peduli lindungi, cuci tangan, lain-lain, masker, semuanya harus lengkap. Festival payung ini diharapkan bisa mendorong eksistensi desa-desa pengrajin payung tradisional maupun para kreator payung untuk terus meningkatkan kualitasnya. Ketika Bagus Solo Jawa Tegah Terima kasih telah menonton!